Halo semua, balik lagi dengan Spongebobedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Spongebob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kan dalam serial kartun Spongebob ini, seluruh karakternya itu adalah kartun Spongebob. Itu kebanyakan adalah makhluk laut yang rata-rata berspesies ikan. Nah, kalau karakter makhluk daratnya, pastinya kalian sudah tahu kan siapa sosok dari karakter tersebut. Ya, karakter tersebut siapa lagi kalau bukan Sandy Cix, si ilmuwan Tupa yang berasal dari Texas. Cuman kalau kalian mau tahu, ternyata nggak hanya Sandy doang loh guys karakter makhluk darat dalam serial kartun Spongebob. Ternyata ada juga nih beberapa karakter makhluk darat lainnya yang juga pernah muncul dalam serial kartun ini, yang mungkin kemunculannya tersebut tidak kalian sadari selama menonton kartun Spongebob. Penasaran dengan siapa saja para karakter makhluk darat lainnya yang pernah muncul dalam serial kartun ini? Oke tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 karakter makhluk darat pada kartun Spongebob selain Sandy. 5. Para Kerabatnya Sandy Selain Sandy sebagai satu-satunya karakter hewan mamalia dalam kartun ini, ternyata para kerabatnya Sandy yang juga berspesies mamalia juga pernah muncul loh guys dalam kartun Spongebob. Contohnya saja, seperti karakter bernama Fuzzy Acorn yang muncul dalam episode The Way of the Sponge. Pada episode tersebut, peran Fuzzy Acorn adalah sebagai instruktur karatenya Spongebob, ya walaupun juga tampaknya ia adalah guru karatenya Sandy. Selain itu, sepertinya ia adalah seekor mamalia yang berspesies tupai laiknya Sandy. Namun belum ada detail informasi yang jelas nih guys terkait spesies resmi Fuzzy Acorn, apakah dia ini adalah seekor tupai atau sejenis tikus? Ya pokoknya masih sama-sama hewan pengerat lah laiknya Sandy. Oke next, untuk kerabat Sandy berikutnya, ada sepupunya Sandy yang bernama Earl Cheeks yang muncul dalam episode Squirrel Record. Tidak diketahui secara pasti yang mana sosok Earl yang muncul dalam episode ini, ya soalnya si Earl ini ada banyak yang tiba-tiba muncul secara bertumpukan. Namun yang jelas, sudah terkonfirmasi bahwa Earl adalah hewan mamalia pengerat yang berspesies marmut tanah atau wood chuck. Selanjutnya untuk kerabat Sandy yang terakhir, ada kakak perempuannya Sandy yang bernama Rosie Cheeks yang muncul dalam episode Sandy Nati Nice. Pada kemunculannya di episode tersebut, kakak perempuannya Sandy ini menitipkan anaknya yang bernama Macadamia Hazelnut dan Pistachio untuk diasuh oleh Sandy. Terlihat, para keponakannya Sandy ini sangatlah bandel dan membuat Sandy sampai kewalahan dalam mengasuhnya. Hingga pada akhirnya, Sandy pun meminta bantuan Spongebob untuk mengasuh para keponakannya ini. Well, sebenarnya sih untuk kerabat Sandy lainnya masih banyak ya guys yang identitasnya sudah terkonfirmasi oleh Nickelodeon, seperti ayah dan ibunya Sandy, lalu ada kakak laki-lakinya Sandy. Namun kan para karakter tersebut hanya diungkapkan namanya oleh Sandy dan tidak berkunjung ke Bikini Bottom, seperti para kerabat Sandy yang sudah admin jelaskan sebelumnya. Mungkin nanti untuk pembahasan detail dari seluruh keluarganya Sandy, akan admin buatkan lewat konten silsilanya aja ya guys. 4. Bos Monyet Sandy Bos Monyet Sandy adalah sekumpulan hewan mamalia primata yang menjadi bos kerjanya Sandy di perusahaan bernama Freedom Enterprise Limited. Nah, untuk bos monyet Sandy sendiri terdiri dari tiga orang anggota, yaitu Lord Reginald yang merupakan spesies simpanse dan memiliki bentuk fisik bertubuh pendek yang agak sedikit membungkuk dengan menggunakan jas berwarna hitam. Lalu ada Profesor Percy yang masih sama berspesies simpanse, namun posisi badannya tidak bongkok seperti Lord Reginald, dan ia juga mengenakan jas berwarna merah. Lalu yang terakhir, ada Dr. Mermelette yang masih sama juga berspesies simpanse, namun dia memiliki wujud fisik yang lebih besar dibandingkan dua kerabatnya, dan ia juga mengenakan pakaian kemeja biru beserta rompingnya yang berwarna ungu. Oh iya by the way, kalau dilihat-lihat para bos monyet Sandy ini kok penampilan fashionnya seperti para agen yang berasal dari Inggris ya, dengan pakaian jasnya yang rapi dan tak lupa memakai topi. Atau jangan-jangan, mereka semua berasal dari Inggris dan ditugaskan pergi ke rumah kubanya Sandy yang ada di Bikini Bottom. Well, yang jelas sih dalam kemunculan mereka di episode Chimps Ahoy, sebenarnya mereka tuh berkunjung ke rumah kubanya Sandy adalah untuk menagih teknologi terbaru yang dibuat oleh Sandy setiap 20 tahun sekali. Nah kok kenapa sih mereka sampai menagih teknologi terbarunya Sandy? Ya karena mereka itu kan bosnya Sandy di perusahaan Tridome Enterprise Limited, tempat Sandy bekerja sebagai ilmuwan dan difasilitasi hidupnya tinggal di bawah laut. Selain itu, tampaknya Sandy juga terikat kontrak rumah kubanya ini dengan perusahaan tempat ia bekerja. Jadi Sandy tuh kayaknya menempati rumah kubanya ini dengan sistem kontrak, yang dimana biaya dari sewa kontrak rumahnya tersebut, ya Sandy harus membuat suatu teknologi terbaru yang nantinya akan distorkan ke para bos monyetnya ini. Makanya kan, awalnya Sandy sempat pergi meninggalkan rumahnya, dan memiliki niatan untuk pergi kembali ke kampung halamannya di Texas. Namun karena ia telah dibantu oleh Spongebob dan Patrick untuk menciptakan teknologinya yang terbaru, membuat Sandy pun menjadi bersemangat kembali. Dan akhirnya, teknologi penemuan yang berupa robot pengopas pisang dilirik oleh para bos monyetnya Sandy yang tertarik. Yang berarti, kontrak Sandy menyewa rumah kubanya ini bertambah menjadi 20 tahun, dan kehidupannya tinggal di Bikini Bottom juga masih difasilitasi oleh perusahaan tempat ia bekerja. 3. Mr. Stinky Mr. Stinky adalah hewan mamalia pengerat berspesies sigung yang muncul dalam episode Pineapple Invention. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, sebenarnya Mr. Stinky hanyalah berperan sebagai hewan kirimannya pelangton untuk meneror restoran Krusty Krab dengan bau kentut yang dihasilkan olehnya. Ya seperti kalian tahu, di dunia nyata juga kan hewan sigung ini memiliki aroma bau kentut yang tidak mengenakan. Makanya dalam penggambarannya di beberapa film, bau aroma kentutnya ini diilustrasikan berwarna hijau. Alasan sebenarnya pelangton mengirim Mr. Stinky untuk meneror Krusty Krab tidak lain tidak bukan adalah ingin membuat pelanggan yang sedang makan di restoran tersebut menjadi kebauan akan bau kentutnya sigung ini. Dan di sela-sela pelanggan yang sedang meninggalkan Krusty Krab karena kebawaan tersebut, pelangton memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Namun sayangnya, rencana licik pelangton ini pun langsung diketahui oleh Tuan Krab. Dan Tuan Krab berinisiatif untuk menggunakan penutup hidung dari tangannya Spongebob untuk menggagalkan pelangton dalam mencuri resep rahasianya. Penampilan dari Mr. Stinky sebenarnya sama persis seperti Sandy yang sama-sama menggunakan helm kaca di kepalanya. Namun bedanya, kan kalau Sandy itu makhluk darat yang memiliki akal. Ya artinya, ia bisa ngomong dan berkomunikasi dengan para makhluk hidup di sekitarnya. Sedangkan untuk Mr. Stinky ini adalah makhluk darat yang tidak memiliki akal. Karena ia tidak bisa ngomong dan perilakunya seperti layaknya hewan liar pada umumnya. Selain itu juga di ending episode ini, karena aroma bau kentutnya Mr. Stinky yang sudah menyebar kemana-mana, membuat petugas kesehatan bikini batem yang memakai pakaian APD pun harus turun tangan. Dan akhirnya, Mr. Stinky pun dipulangkan kembali menuju daratan dengan menggunakan keranjang balon udara. 2. MAKLUK DARAT DI LUAR LOGICA Kalau kalian masih ingat dengan episode Wormy, kan di episode tersebut ada sosok karakter kupu-kupu yang peranannya pada episode itu adalah meneror seisi kota bikini batem hingga kota tersebut hancur tidak karuan. Nah, si kupu-kupu yang bernama Wormy ini kan masih tergolong sebagai makhluk darat karena ia berspesies serangga. Dan juga ketika di dalam air, Wormy mengenakan helm berupa gelembung sebagai media pernapasannya. Nah, beda halnya dengan Wormy yang masih memakai helm ketika sedang berada di bawah laut, para karakter makhluk darat di luar logika yang admin sebutkan ini, mereka sama sekali tidak memakai peralatan bernapas apapun ketika kemunculannya yang sedang di bawah laut. Contohnya saja, seperti hewan burung kenari yang tiba-tiba muncul di ruang kerjanya Tuan Krep dalam episode Selling Out. Nah, terlihat itu kan burung kenari merupakan hewan unggas yang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tapi anehnya, ketika kemunculannya dalam scene ini, ia sama sekali tidak memakai alat pernapasan oksigen apapun. Lalu ada juga hewan ulat buah yang muncul dalam episode Rockabye Bivalve. Walaupun ia adalah seekor ulat yang ada di dalam buah apel, tetapi anehnya, masa ia juga bisa berbicara? Halo, makhluk laut. Aku bawakan salam untuk kalian dari dunia apel. Dan gimana cara bernapasnya di dalam laut coba, kalau ia tidak memakai alat pernapasan oksigen? Well, admin juga belum mengetahui secara pasti ya apakah hewan ulat buah itu bisa bernapas di dalam laut atau tidak. Mungkin bagi kalian yang tahu, bisa bantu jawab ya guys. Oke, selanjutnya ada hewan serangga berupa lalat yang muncul dalam episode Nasty Patty. Seperti yang kita tahu, lalat itu kan tidak sengaja masuk ke dalam mulut Inspektur Kesehatan. Dan membuat sampai Inspektur Kesehatan tersebut pingsan karena tersendak. Namun anehnya, sudah jelaskan serangga itu mana mungkin bisa hidup di bawah laut. Ditambah lagi, si lalat ini juga tidak memakai semacam alat pernapasan oksigen atau gelembung seperti laiknya Wormy. Hmm, apa jangan-jangan adegan ini juga termasuk dalam kategori kesalahan pada kartun Spongebob kali ya? Lalu terakhir, ada hewan gorila dan kuda yang muncul dalam episode I Hate and I Shedden. Walaupun sebenarnya mereka adalah sebuah kostum hewan yang diperagakan oleh seseorang, namun sih berdasarkan klasifikasi mereka dalam fandom wiki Spongebob, mereka masih tergolong berspesies hewan yang tinggal di darat. Jujur kalian pasti sempat merasa heran kan guys ketika melihat sosok karakter kucing yang tiba-tiba muncul dalam serial kartun Spongebob. Padahalkan kucing itu adalah makhluk darat. Tetapi kok di kartun Spongebob ini yang latar tempatnya di bawah laut? Bisa ya, kucing tersebut bertahan hidup tanpa memakai alat pernapasan oksigen? Ya, karakter kucing yang muncul dalam kartun Spongebob ini namanya adalah Kenny the Cat atau Kenny si kucing. Dalam kemunculannya pada episode yang judulnya sama seperti namanya, yaitu Kenny the Cat, pada episode tersebut Kenny si kucing berperan sebagai artis yang dikagumi oleh seluruh warga Bikini Bottom. Karena kepiawanya yang bisa bernapas di bawah laut, walaupun sebenarnya ia adalah makhluk darat. Atas kemampuan yang bisa bernapas di bawah laut ini, membuat Tuan Crab pun tertarik untuk mengundang Kenny si kucing datang ke Krusty Crab demi untuk menjadikannya sebagai trik marketing menarik pelanggan. Namun di sela-sela Kenny yang sedang memperagakan kemampuannya tersebut, tiba-tiba ekspresinya menunjukkan bahwa Kenny ingin pergi ke toilet dengan keadaan yang sedang kebelet. Lalu sesampainya di toilet, ternyata Kenny sudah kehabisan nafas. Dan selama ini juga ternyata kemampuan Kenny sebenarnya adalah menahan nafasnya. Dan itu bukanlah sebuah bakat untuk bisa bernafas di bawah laut. Dengan keadaan yang sudah kehabisan nafas ini, Kenny pun langsung bergegas mengeluarkan tabung pernafasan oksigen yang menyerupai seperti bentuk tabung diving untuk menyelam. Lalu di sela-sela ia sedang menggunakan alat tersebut, tiba-tiba Spongebob secara tidak sengaja mempergoki perbuatan Kenny ini. Dan Spongebob pun akhirnya kecewa karena Kenny telah membohongi seluruh warga Bikini Bottom, bahkan dirinya, atas kemampuannya yang katanya bisa bernafas di bawah laut walaupun ia adalah makhluk darat. Lalu pada akhirnya, karena sudah lelah berpura-pura menahan nafas di bawah laut, membuat Kenny yang sudah tidak tahan menahan nafas dengan sengaja menggunakan tabung pernafasan oksigennya, walaupun pada saat itu dirinya sedang diperhatikan oleh para warga Bikini Bottom di dalam Krusty Krab. Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Kenny tersebut, membuat para warga Bikini Bottom yang merasa telah dibohongi oleh Kenny pun merasa kecewa. Dan Sandy yang marah melihat kejadian ini pun langsung berinisiatif untuk mengusir Kenny dan mengirimnya kembali menuju daratan. Well, jadi sudah jelas ya, bahwa Kenny itu bisa bertahan di bawah laut karena kemampuan menahan nafasnya yang dibantu oleh tabung pernafasan oksigen, dan bukan dari bakatnya yang katanya bisa bernafas di bawah laut. Oh iya, by the way, desain dari wujud fisik Kenny si kucing ini kok sangat mirip ya dengan karakter Tom si kucing dari kartun Tom and Jerry. Hmm, apa jangan-jangan, tujuan diciptakannya karakter Kenny si kucing ini adalah sebagai parodi dari karakter Tom si kucing. Tapi yang jelas sih, walaupun karakter ini bernama Kenny, tetapi ia tidak diisi suara oleh Tom Kenny sebagai dabbernya Spongebob dan juga Jerry. Tetapi melainkan, karakter Kenny si kucing ini diisi suara oleh seorang aktor musisi bernama Beast Marky. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 karakter makhluk darat pada kartun Spongebob selain Sandy. Oh iya, by the way, sebelumnya admin mau ngucapin terima kasih nih buat kalian yang sudah nyawer Spongebobedia. Teruntuk buat Benny Makurai, wah makasih banyak ya atas awerannya. Buat kalian semua yang mau nyawer, klik link yang paling atas di bagian deskripsi ya guys, terus tulis komentarmu dengan request konten yang nantinya akan admin Spongebobedia bahas di video berikutnya. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Kalau kalian mau tau sih sebenarnya masih banyak lagi loh guys, karakter makhluk darat lainnya dalam kartun ini. Namun sayangnya, mereka yang ternyata makhluk darat sebenarnya adalah makhluk laut. Contohnya saja seperti monyet laut, kelinci laut, dan para hewan makhluk darat lainnya yang sebenarnya adalah makhluk laut. Well, mungkin nanti ya, di lain kesempatan selanjutnya, akan admin bahas konten tentang makhluk darat pada kartun Spongebob yang sebenarnya adalah makhluk laut. Dan bagi kalian yang ingin request tentang membahasan fakta dan misteri yang ada di kartun Spongebob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag TanyaSpongebob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita at Spongebobedia untuk melihat screenshot random Spongebob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.